Intro Shalom Bapak Ibu Saudara bangkit dan bercahayalah Apa kabar anda semua saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Dan hari ini kita akan mengikuti daily devotion yang terdapat dalam Kisah para rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 37 Sekali lagi kisah para rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai ayat yang ke 37 Dan saya memberikan temanya adalah rahasia memberi Dan kita baca dari ayat 34 sampai 35 Firman Tuhan berkata demikian Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya Dari firman Tuhan ini kita membaca cara hidup jemaat yang mula-mula Bagaimana mereka menghidupi kehidupan yang begitu luar biasa Kehidupan yang belum pernah ada pada waktu itu Itu cara hidup Kristus atau cara hidup kerajaan sorga Apa yang mereka lakukan adalah mereka saling berbagi Firman Tuhan yang kita baca ini Bagaimana orang-orang yang mempunyai tanah atau rumah yang lebih mereka menjual itu Lalu kemudian hasil penjualannya mereka serahkan di bawah kaki rasul-rasul Lalu kemudian nanti rasul-rasul akan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan Atau orang-orang yang memerlukan Sehingga kemudian tidak ada satu orang pun di antara murid-murid Di antara gereja atau umat-umat Tuhan yang mengalami kekurangan Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan dari rahasia memberi ini adalah Yang pertama kenapa kehidupan mereka begitu powerful Karena memang begini memberi adalah gaya hidup Tuhan Semakin kita banyak memberi sebenarnya kita sedang menghidupi gaya hidup Tuhan di dalam kehidupan kita Dan kalau kita terus menghidupi itu saya percaya gini ada kuasa kehidupan Tuhan Yang akan diimpartasikan melalui kehidupan kita Jadi rahasia memberi ini adalah bahwa memberi itu adalah gaya hidup Tuhan Makanya Tuhan kita terkenal dengan Tuhan yang suka memberi dan suka berbagi Dia memberikan banyak berkat, dia memberikan banyak kekuatan Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita Supaya kita diselamatkan Tapi kemudian juga adalah memberi adalah gaya hidup dari gereja mula-mula juga Kalau kita baca firman Tuhan hari ini Bahwa umat-umat Tuhan gereja mula-mula melakukan ini Dan mereka melihat selalu ada mujizat Selalu ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kumpulan umat-umat Tuhan itu Kenapa? Karena ada sebuah gaya hidup memberi yang mereka praktekkan setiap hari Sehingga rasul-rasul waktu mereka mengajal Waktu mereka memberitakan firman Tuhan Kuasa firman Tuhan itu menyatakan manifestasinya melalui kuasa Dan juga melalui penyembuhan, melalui pemulihan yang dinyatakan kepada banyak orang Lalu yang ketiga adalah memberi adalah jalan diberkati Tuhan Kalau tadi adalah itu gaya hidup Tuhan Lalu ini adalah gaya hidup dari gereja mula-mula Lalu yang ketiga adalah memberi ini adalah jalan untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita Saya akan mengutip salah satu ayat yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-11 Ayat yang ke-24 sampai ke-25 dia berkata begini Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi bagian kita Waktu kita menghidupi hidup dalam memberi Saya percaya juga gini kita akan terus mengalami pemberian-pemberian Tuhan yang baru dalam kehidupan kita Sebab siapa banyak memberi berkat dia sendiri akan diberkati Tuhan Siapa banyak memberi minum dia sendiri akan diberi minum Waktu kita memberi kepada orang lain Sebenarnya kita sedang membuka diri kita untuk menerima pemberian Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita Percayalah waktu kita menghidupi ini kita akan melihat kecukupan dari Tuhan Kita akan melihat kelimpahan dari Tuhan Selamat memberi, selamat mengalami berkat Tuhan dan selamat berbahagia Mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga kami bersyukur biar renungan daily devotion hari ini Tuhan menguatkan kami Biar kami sungguh belajar untuk menghidupi kehidupan memberi yang terbaik kepada orang lain Karena firmanmu yang berkata bahwa engkau Tuhan yang akan memberkati kami Waktu kami juga memberkati orang lain Karena memberi adalah jalan untuk kami juga mengalami berkat-berkat Tuhan Dimanapun umat-umatmu berada hari ini Tuhan jagai mereka pelihara, mereka berkati hidup mereka Demi nama Yesus, hamba sudah berdoa Amen Selamat memberi Dan selamat menikmati pemberian-pemberian terbaik dari Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton